Oke selamat datang di Taman Cekalabedi Channel Kali ini saya akan menjelaskan yaitu Agar bahan bonsai kimeng ini cepat besar Tadinya pohon kimeng ini saya potong Saya setek di polybag 10 cm Ini polybag 10 cm Ini saya pindahkan ke 30 cm Jadi media tanamnya lebih banyak Dan potnya itu juga lebih besar Karena tanamannya itu agar besar Kalau tanaman sudah besar Potnya juga harus disesuaikan yang lebih besar Pot ataupun polybag Dan juga bisa Kalau ditanam di lahan bebas ini langsung besar Karena lahan bebas itu luas Jadi akarnya bisa kemana-mana dan nutrisinya lebih banyak Kalau seperti ini terbatas Dan ini media tanamnya juga sudah turun semua Tadinya kita setek di sini Lalu ini akan saya pindah agar sempat besar Karena kalau ditahan di pot sini saja Itu tidak bisa besar Jadi maksimal seperti ini Karena tanamannya sudah besar dan nutrisinya sedikit Saya tanam di polybag ini dalam waktu setek Dan ini kita tanam ke polybag yang lebih besar Begini caranya Dan ini sudah kita tanam yang ini Jadi untuk para pedagang itu seperti ini Jadi agar lebih besar nanti setelah tanaman besar itu Dipindahkan ke pot yang lebih besar lagi Ataupun polybag Masukkan media tanam seperti ini ke polybag Yaitu hampir penuh saja Dan di sini dibikin rata saja dengan polybag atas Karena peresapannya itu agar bagus ya Jadi seperti ini Dan kondisi seperti ini tidak layu Teknik tanam seperti ini tidak layu Khususnya ini untuk para produksi tanaman hias Mungkin sama tekniknya Waktu kita setek itu dengan media tanam sedikit dulu Jadi kalau kita lagi setek Tanamannya kecil itu tidak pakai pot yang sebesar 50 cm Maka pakai kecil dulu Setelah usianya sudah hidup sudah besar Itu dipindahkan ke pot berikutnya Nah seperti ini Jadi ini dipencet saja ke dalam seperti ini Lalu ditarik ke belakang Teknik tanamnya setelah seperti ini Dipegang di bawahnya seperti ini Jadi cara tanam seperti ini tidak akan layu Dan nanti langsung hidup subur Taruhnya di tempat panas matahari saja Ini bisa untuk bahan bonsai Kimeng Seperti ini nanti untuk Pohon kimengnya Perawatan pada bonsainya Di video saya sebelumnya sudah ada Silahkan subscribe, share, komen, like di channel ini Agar bisa mengikuti video-video saya berikutnya Jadi ini agar lebih syukur lagi Lebih besar itu dipindahkan ke Polybag ataupun ke pot yang Lebih besar Karena ini tanamannya sudah agak besar ya Jadi kita Pindahkan seperti ini Nanti akan lebih subur dan akan lebih Cepat besar Untuk eklemnya itu bagus di tempat panas matahari Jadi nanti kalau di tempat panas itu Kalau dipangkas Daunnya itu cepat tumbuh dan lebih banyak Lebih rapat Disiram cukup satu kali sehari Nah seperti ini Jadi tanamnya itu penuh saja Disini ini bahan-bahan bonsai kimeng Khususnya untuk para Pedagang tanaman itu Tanaman jadi kalau polybagnya sudah kecil Atau tanamannya sudah besar itu disesuaikan Cara memindahkan agar cepat besar Seperti ini Oke sampai disini Informasi dari saya Semoga video ini bermanfaat Saya ucapkan terima kasih Dan sampai ketemu lagi